Intro Sulit sekali memposisikan dirinya sebagai seorang artis Terkadang artis itu dianggap semuanya serba oke Semuanya serba sah kalau dihujat katanya gitu Karena itu resiko, itu kan mereka milik pabrik dan sebagainya Tapi ingat ya, artis atau siapapun itu juga manusia yang punya hati, perasaan, dan otak Gak akan ada orang yang mau dan orang yang rela dirinya itu dihina Dilecehkan dan dibully oleh kalian para haters Tolong dong perasaannya itu kemana gitu loh Jangan merasa bahwa ya itu kan resikonya artis Itu boleh dong Boleh Yang namanya artis memang dikenal Tapi ya gak juga dong dihina-hina kayak gitu Bertahun-tahun apalagi Seperti Ayu Tintin, Lefty, Bilar Apa namanya, fitnah lah Untuk Sulit sekali memposisikan dirinya Sulit sekali memposisikan dirinya sebagai seorang artis Terkadang artis itu dianggap semuanya serba oke Semuanya serba sah kalau dihujat katanya gitu Karena itu resiko Itu kan mereka milik pabrik dan sebagainya Tapi ingat ya Artis atau siapapun itu juga manusia yang punya hati, perasaan, dan otak Gak akan ada orang yang mau dan orang yang rela dirinya itu dihina Dilecehkan dan dibully oleh kalian para haters Tolong dong perasaannya itu kemana gitu loh Jangan merasa bahwa Ya itu kan resikonya artis Itu boleh dong Boleh Yang namanya artis memang dikenal Tapi ya gak juga dong dihina-hina kayak gitu Bertahun-tahun apalagi Seperti Ayu Tintin, Lefty, Bilar Apa namanya, fitnah lah Untuk Sulit sekali memposisikan dirinya Kamu pikir mau panjat sosial? Kamu mau menumpang tenar? Nih yang seperti gini nih yang panjat sosial itu Bukan seperti saya Saya itu mengedukasi orang-orang yang bengkok Orang-orang yang miring Yang tidak tahu tentang aturan moral Yang merusak mental manusia itu kalian Para haters Dengar ya Orang yang menghujat Orang yang dihujat Itu kasian Mentalnya terganggu Tau gak? Stres Depresi Apa kalian mikir? Tuh, kalau kamu pas dicidup Yang namis itu orang tua kamu Orang tua kalian sana Keluarga kalian yang minta-minta maaf Dimaafkan Tapi no yang namanya Hukum tetap berlaku untuk kalian semua Supaya kalian tahu Efek jera dari orang yang suka menghina orang Sulit sekali memposisikan dirinya sebagai seorang artis Terkadang artis itu dianggap semuanya serba oke Semuanya serba sah kalau dihujat Katanya gitu Karena itu resiko Itu kan mereka milik pabrik dan sebagainya Tapi ingat ya Artis atau siapapun itu Juga manusia yang punya hati, perasaan, dan otak Gak akan ada orang yang mau Dan orang yang rela Dirinya itu dihina Dilecehkan Dan dibully oleh kalian Para haters Tolong dong Perasaannya itu kemana Gitu loh Jangan merasa bahwa Ya itu kan resikonya artis Itu boleh dong Boleh Yang namanya artis memang dikenal Tapi yang gak juga dong Dihina-hina kayak gitu Bertahun-tahun Apalagi seperti Ayu Tinting Lestibilar Apa namanya Fitnah lah Untuk begitu Sulit sekali memposisikan diri Kamu mau menumpang tenar Nih yang seperti gini nih Yang panjat sosial itu Bukan seperti saya Saya itu mengedukasi orang-orang yang bengkok Orang-orang yang miring Yang tidak tahu tentang aturan moral Yang merusak mental manusia itu kalian Para haters Denger ya Orang yang menghujat Orang yang dihujat Itu kasian Mentalnya terganggu Tahu gak Stress Depresi Apa kalian mikir Tuh Kalau kamu pas dicidup Yang nangis itu orang tua kamu Orang tua kalian sana Keluarga kalian yang minta-minta maaf Dimaafkan Tapi no Yang namanya Hukum tetap berlaku Untuk kalian semua Supaya kalian tahu Efek jera Dari orang yang suka menghina orang Ingat ya Kalian masih punya keluarga Paham Kamu mau menumpang tenar Nih yang seperti gini nih Yang panjang sosial itu Bukan seperti saya Saya itu mengedukasi orang-orang yang bengkok Orang-orang yang miring Yang tidak tahu tentang aturan moral Yang merusak mental manusia itu kalian Para haters Denger ya Orang yang menghujat Orang yang dihujat Itu kasian Mentalnya terganggu Tahu gak Stress Depresi Apa kalian mikir Tuh Kalau kamu pas dicidup Yang nangis itu orang tua kamu Orang tua kalian sana Keluarga kalian yang minta-minta maaf Dimaafkan Tapi no Yang namanya Hukum tetap berlaku Untuk kalian semua Supaya kalian tahu Efek jera Dari orang yang suka menghina orang Ingat ya Kalian masih punya keluarga Paham Sulit sekali memposisikan dirinya Sebagai seorang artis Terkadang artis itu dianggap Semuanya serba oke Semuanya serba sah Kalau dihujat Katanya gitu Karena itu resiko Itu kan mereka milik pabrik Dan sebagainya Tapi ingat ya Artis atau siapapun itu Juga manusia Yang punya hati Perasaan Dan otak Gak akan ada orang Orang yang mau Dan orang yang rela Dirinya itu dihina Dilecehkan Dan dibully oleh kalian Para haters Tolong dong Perasaannya itu kemana Gitu loh Jangan merasa bahwa Ya itu kan resikonya artis Itu boleh dong Boleh Yang namanya artis memang dikenal Tapi ya gak juga dong Dihina-hina kayak gitu Bertahun-tahun Apalagi seperti Ayu Tintin Lesti Bilar Apa namanya Fitnah lah Untuk Sulit sekali Memposisikan diri Kamu mau menumpang tenar Nih yang seperti gini nih Yang panjat sosial itu Bukan seperti saya Saya itu mengedukasi Orang-orang yang bengkok Orang-orang yang miring Yang tidak tahu Tentang aturan Moral Yang merusak mental manusia itu Kalian Para haters Denger ya Orang yang menghujat Orang yang dihujat Itu kasian Mentalnya terganggu Stres Depresi Apa kalian mikir Tuh Kalau kamu pas dicidup Yang nangis itu orang tua kamu Orang tua kalian Keluarga kalian yang minta-minta maaf Dimaafkan Tapi no yang namanya Hukum tetap berlaku Untuk kalian semua Supaya kalian tahu Efek jera dari orang Yang suka menghina orang Ingat ya Kalian masih punya keluarga Paham? Sulit sekali Memposisikan dirinya Sebagai Seorang artis Terkadang artis itu Dianggap Semuanya serba oke Semuanya serba Sah Kalau dihujat Katanya gitu Karena itu resiko Itu kan mereka Milik pabrik Dan sebagainya Tapi ingat ya Artis Atau siapapun Itu juga manusia Yang punya hati Perasaan Dan otak Gak akan ada Orang yang mau Dan orang yang Relak Dirinya itu Dihina Dilecehkan Dan Dibully Oleh kalian Para haters Tolong dong Perasaannya itu Kemana Gitu loh Jangan merasa bahwa Ya itu kan Resikonya artis Itu boleh dong Boleh Yang namanya artis Memang dikenal Tapi yang gak juga dong Dihina-hina kayak gitu Bertahun-tahun Apalagi Seperti Ayu Tintin Lesti Bilar Apa namanya Fitnah lah Untuk Sulit sekali Memposisikan diri Selamat menikmati